Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita Bersama saya Agus Jagatraya Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Bali Dewa Nyoman Parte menyatakan Hingga pertengahan tahun 2015 Pihaknya telah memubarkan 284 koperasi di Bali Yang dianggap tidak efektif atau mati suri Dari jumlah tersebut 42 koperasi diantaranya berada di Kabupaten Bangli Dari sekitar 4.800 koperasi yang ada di Bali Yang tidak aktif alias mati suri jumlahnya sekitar 10% Terhadap koperasi yang mati suri tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Bali Senantiasa memberi pembinaan khusus agar koperasi bersangkutan bisa bangkit Bila tidak mampu diselamatkan terpaksa koperasi-koperasi tersebut dibubarkan Dari data tahun 2015 Yang bersumber dari pertanggung jawaban koperasi kepada anggotanya Sudah 284 koperasi di Bali yang dibubarkan Dari jumlah tersebut terbesar berada di Kabupaten Bangli berjumlah 42 koperasi Hal ini dilakukan untuk menjaga citra positif koperasi 284 koperasi kita akan bubarkan Kita hapuskan dari keregaan koperasi Di seluruh Bali Ada di Denpasar, ada di Badung semua Kita akan bubarkan Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak Bangli Bangli 62 ya 42 koperasi Ini udah lama ini Nah itu Ini dia sampaikan tadi itu Untuk menjaga citra Jangan ada koperasi itu hanya Ya boleh-boleh gitu Nggak Harus mereka mampu memberikan citraan pada anggotanya Dewa Nyuman Patra mengajak Pemkot atau Pemkab Untuk ikut aktif dalam memindah koperasi Sehingga tidak hanya jumlah koperasi yang banyak Tapi justru tidak aktif atau malah tidak pernah melaksanakan rapat anggota tahunan Guna menyehatkan koperasi yang perlu ditekankan adalah penguatan SDM Untuk pengurus maupun anggotanya Alit Sidi dan Kadeh Indrawan, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami lainnya dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!